Intro Mau kuasai bahasa Arab, gabung sekolah Arab digital Sistematis, mudah, dan bertarget Belajarnya dari awal hingga lanjutan Dari dasar hingga pintar Mufrodat, sorok, nahwu, uslub, dan yang lainnya Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan Mau kuasai bahasa Arab, gabung sekolah Arab digital Mau kuasai bahasa Arab, gabung sekolah Arab digital Intro Berikutnya, ada kata Ta'ala 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 Disini ada kalimat Ta'ala Naqifu fiha dalababi Ta'ala artinya kemarilah Kemarilah Kita mungkin sering, udah sering dengar ya Kata Ta'al, Ta'al Kemarilah, kemarilah Itu bahasa Arabnya Ta'al Nah Dulu ketika saya baru belajar bahasa Arab Atau sedang Masih awal-awal belajar bahasa Arab Itu sempat bertanya-tanya di hati Ta'al itu Jenis isim atau jenis fi'il Waktu itu merenung gitu Ta'ala itu asalnya dari kata apa gitu Kenapa Ta'ala lahnya fathah Hanya setelah belajar sekian lama tentu saja Kita jadi tahu bahwa Ta'ala ini Asalnya Adalah dari kata Ta'ala Lanya panjang Ada Ya Alif Maksuro Ta'ala Ta, Ain, Lam, Ada Ya Ya Alif Maksuro Yang tidak berharukan Itu mazid Nil mazid Dengan tambahan Ta Sebelum fafe'il Dan Alif setelah fafe'il Seperti Tanah Soro Taja, Lasa, Tamarodo Tanah Soha Gitu Nah Mujarodnya apa? Mujarodnya adalah Ala Ain, Lam, Alif Sama dengan Da'a Dan Ain, Alif Roja, Rojim, Alif Roja, Rojawa Da'a, Da'awa Terus Ala, Alawah Nah Kemudian Ala Ditambah Ta Sebelum fafe'il Dan Alif Setelah fafe'il Jadi Ta'ala Alif Yang diujung menjadi Ya Atau Alif Maksuro Jadi Ta'ala Modelnya apa? Ya Ta'ala Masih panjang Alanya Nah, api labarnya adalah Ta'ala Ya Nyebuang Asalnya Ta'ala Mudahnya Ya Ta'ala Amatnya Ta'ala Ya Nyebuang Karena Lampilnya terbuat dari Harpul Ilat Harpul Ilat Harpul Ilat Ketika Madzum Harpul Ilatnya dibuang Nah Ta'ala kan dari kata Ala Ala tinggi Ta'ala berarti Tinggi Nah terus kenapa? Dari kata Ta'ala Dari kata Ta'ala Dari kata Artinya menjadi kemarilah Ya Karena Pakai Apa Pakai Pakai Bayangan Imajinasi kita ya Karena pakai Pemahaman gini Kalau kita Mengajak orang Itu asumsi kita sedang Berada di posisi atas Orang sedang di bawah Kita mengajak orang itu Datang ke tempat Dimana kita berdiri Ikut naik Makanya mengajak orang itu Jadi naik Ke posisi dimana kita berada Ta'ala Menaiklah Ke posisi dimana kita Berada Atau saya berada Makanya mengajak itu dengan kata Ta'ala Menaiklah Menaiklah gitu Atau meninggilah Menjadi tinggi Nah kemudian Dimudahkan menjadi Pemahamanya Kemarilah 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 Kita sedang di atas Ada orang di bawah kita Kemarilah Kemarilah Menaiklah Menaiklah Nah kemudian dimaknai jadi Kemarilah Ta'al 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 Gitu ya Itu asal usul dari kata Ta'al Nah jadi sekarang tahu Kalau Ta'al Itu Sigutnya adalah Sigut Pil Amar Ilmadinya Dari kata Ta'ala Berarti adalah Ilmazid Mujarrodnya Ala Ain, Lam, dan Abi Baik Selesai Banyak video Banyak video Yang terdapat Dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan Tentang Mufrodat Soroftasrif Nahwu Maupun Uslub Bahkan semua bahasan Yang terdapat Dalam program Pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital Adalah Bahasan-bahasan Yang terdapat Dalam Buku yang Kami buat ini Yaitu 6 jilid Buku Al-Ajib Dan 2 jilid Buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak Penyimak channel Arabia TV Yang menghubungi kami Lewat WA Memesan Dan membeli 1 paket Buku Al-Ajib Dan Al-Mumtaz Yang kami buat Oleh karena itu Jika teman-teman Ingin memesan Dan membeli 1 paket 8 jilid Buku yang kami buat ini Silahkan Hubungi Nomor WA Yang ada Di bawah ini Semoga Buku-buku ini Bermanfaat Sia kita Sambil melihat video Juga bisa Sambil Menyimak Buku Ajar Yang kami buat Semoga Bermanfaat Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Sistematis Mudah Dan bertarget Belajarnya dari awal Hingga lanjutan Dari dasar Hingga pintar Mufrodat Sorok Nahwu Uslub Dan yang lainnya Mendalam Mudah dipelajari Mudah dipahami Dan mudah dipraktekan Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai Bahasa Arab Gabung Sekolah Arab Digital Gila 3 9 10 11 Terima kasih.